Hey halo Sobat ABS, disini sudah ada sebuah cordless grinder yang sudah brushless merknya DCK Tipenya adalah KDSM 03-100 Nah, seperti apa build quality serta performanya? Ayo kita unboxing! Oke Sobat ABS, disini saya sudah ada sebuah mesin grinder cordless yang sudah brushless mesinnya Ini merknya dari DCK Tipenya adalah KDSM 03-100 Dan secara spesifikasi dia ini mempunyai daya atau baterai yang tadi saya ukur itu pada saat pengecesan itu 45W ya Kemudian kita lihat disini baterainya itu 20V 4Ah Jadi lumayan besar dayanya dan dia ini mempunyai 2 buah baterai dalam kemasannya Tadi sudah kita unboxing ya di intro Kemudian maksimal wheel diameternya dia ini 4 inch 4 inch itu artinya diameternya itu maksimal 10 cm Kemudian whole diameter of wheelnya itu 16 mm Bagian tengahnya itu 16 mm Dan rated speednya itu adalah 8500 RPM per menit Nanti kita cek juga apakah sesuai Dan treat of grinder spindle-nya M10 Astrid-nya ini M10 ya Kemudian yang terakhir ini adalah net weightnya itu 2,2 kg Nanti kita ukur juga apakah dia itu beratnya 2,2 kg Termasuk baterai apa enggak gitu kan Dan dia datang dengan sebuah case yang sangat bagus seperti ini Warnanya merah sesuai dengan brandingnya DCK Di sini ada tulisannya DCK dan ini timbul ya bukan stiker biasa Di sini ada stikernya spesifikasi dan lain-lain tipenya itu kecil aja Kalau misalkan kita buka dalamnya itu seperti ini Di dalamnya pun ada sebuah kayak apa ya Kayak lubang-lubang gini untuk menempatkan si mesinnya gitu Jadi mesinnya tidak goyang-goyang pada saat kita bawa Untuk hard case-nya lumayan bagus menurut saya Kemudian sekarang kita beralih ke build quality-nya dari produk Cordless Brushless Grinder dari DCK ini Oke tadi sudah saya sebutin dia mempunyai 2 buah baterai langsung Per baterainya 20V 4Ah Dan indikatornya di sini Dia ini barusan saya cas full Yang satu sedang saya cas gitu Masa pengecasan itu sekitar 2 jam ya harusnya Dan kalau dilihat dari build quality di sini Terdapat warna abu-abu tua di atas Dan merah serta hitam di gripnya Gripnya sudah ada karetnya Terus baut-bautnya mur-murnya semuanya rapi Ini terbuat dari besi cor Sedangkan di depan sini besi di bubut kayak gitu Di sini ada spindle-nya Untuk mengunci kalau kalian mau lepas atau mau pasang si mata gerindanya Ada blade guard-nya sehingga lebih aman Dan ada satu buah handle yang bisa kalian pasang di kanan dan kiri Posisinya nanti itu 90 derajat dengan si mesin Lanjut di depan sini ada tadi M10 dratnya Lalu mata pisaunya ini Atau mata gerindanya itu adalah 10 cm ya Diameter maksimalnya atau 4 inch Dan tengahnya itu 16 mm lubang tengahnya Oke di sini ada sebuah handle yang sangat ergonomis Kecil gitu ya Jadi nyaman digenggam tapi dia bulky di depan sini Karena di sini permesinannya Dan di sini ada sebuah saklar on-offnya On-offnya itu kalau misalkan kalian mau on-kan Normal aja tinggal tarik ke atas seperti ini Tapi kalau misalkan kalian mau tahan dia nyala terus Tekan ke atas lalu ditekan ke depan Untuk merilisnya tinggal kalian tekan sekali di bagian belakangnya Dia udah mati mesinnya Dan di bagian bawah sini itu uniknya dia punya sebuah filter yang bisa kita lepas dan mudah untuk kita bersihkan gitu Ada di kanan dan kirinya di antara baterainya Untuk melepasnya atau mengeceknya kita bisa buka menggunakan obeng min seperti ini Dan ini jaring kecil banget ya seperti saringannya kopi untuk V60 kayak gitu Di dalam sini ini sirkulasinya Dan ini bisa dibuka juga di kanan kirinya ya Jadi ada dua lengkap Jadi mesin ini akan lebih awet nantinya ketika mempunyai filtrasi yang bagus Dan aliran udaranya tetap lancar seperti itu Kemudian di bagian bawahnya sini ada baterai Dan ini normal saja ya fitur-fiturnya lengkap Nggak ada yang ketinggalan Hanya satu ya mungkin di sini saya tidak menemukan variable speednya Jadi satu kecepatan saja di sini Dan dia tidak bisa juga kalau berdiri ya Harus ditidurkan seperti ini untuk menaruhnya Oke Sobat ABS yuk sekarang kita tes kebisingannya Lalu RPMnya apakah sesuai dengan spek Kita cek dulu Oke sebelumnya kita cek dulu ya chargernya Ini tanpa beban kita colokin aja Dia ada naik daya sekitar 0,3 watt Setelah kita tancapin baterainya Dia akan menyala tanda merahnya Artinya dia sedang mengecas Dan kondisinya sekarang 45,7 watt Nanti kalau misalkan dia penuh Warna merahnya ini berubah menjadi warna hijau Kurang lebih 2 jam ya Untuk info baterainya sendiri Kalian bisa cek di sini ada model numbernya Kemudian di sini juga ada keterangan 20 volt maksimal untuk voltasenya Dan 4 ampere hour untuk amperenya Untuk bebannya sendiri di sini Saya tes itu ada di 2,2 kiloan Dan ini sesuai dengan spek yang tertera ya Ini tanpa menggunakan blade-nya Oke untuk RPM tanpa beban Tadi itu sekitar 7.200-7.300an Berbeda sedikit dengan yang ada di spesifikasi Yaitu 8.500 RPM Kemudian untuk DB-nya Untuk suaranya itu sekitar 100-110 dB tadi ya Jadi masih tergolong normal aja Ini tadi saya menggunakan blade ya Mengukurnya Jadi agak keras karena ada suara dari blade-nya Kalau tanpa blade kita tes juga suaranya Ya ternyata masih sama ya Sekitaran 100-110 dB Dan untuk daya putarnya dia nanti itu Ada sedikit motion ngerimnya Tapi nggak langsung berhenti gitu ya Jadi masih ada sedikit banget Dia nyala Habis itu langsung mati Contohnya seperti ini Nah dia masih ada sedikit motion muter Tapi dia segera berhenti untuk pisaunya Nah Sobat Abes sebelum kita lakukan proses pengetesannya Di sini saya mau info Kalau misalkan DCK itu juga punya aksesoris Untuk gerinda 4 inch seperti ini Ini ada flap disc ya Saya dibawain flap disc 4 inch Ini ada 2 biji Ukuran 120 gritnya Kemudian dia juga punya sebuah diamond saw blade Untuk memotong keramik gitu ya Batu bata dan lain-lain Untuk perbetonan Dan disediain juga untuk kayu dan juga almini Bisa menggunakan mata yang seperti ini Nah merevi power tool itu rasanya tidak lengkap Kalau misalkan tidak kita coba Dan saya memberikan kesan-kesannya Bagaimana setelah menggunakan alat ini gitu ya Sekarang yuk langsung aja kita coba motong ke besi Kemudian kita pakai flap discnya Dan kita coba motong keramik Dan motong almini juga Pakai mata yang seperti ini Oke yuk Untuk memotong besi Tentunya tidak ada kendala ya RPM nya tadi lumayan mumpuni Dan terpotong dengan mudahnya Ini besi ukuran sekitar 1,4-1,5 tebalnya Lalu kita coba juga menggunakan flap discnya ya Terima kasih telah menonton! Aman-aman aja Enteng kalau flap disc doang mah Sekarang kita lanjut Kita pakai untuk motong Granit atau keramik juga ya Terima kasih telah menonton! 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 Lalu saya pilih penggulau dan Terima kasih telah menonton! perhentian misalkan ini hilang bisa pakai ringnya yang punya ini tadi gitu yang masih ada di sini langsung kita pasangkan jangan terbalik juga masangnya saya sangat menganjurkan teman-teman untuk hati-hati sekali menggunakan gerinda dengan mata pisau yang seperti ini ya apalagi gerinda baterai itu harus kita lepas baterainya kalau masang-masang kayak gini karena takutnya switch switch-nya ke senggol gitu menyala ya karena di sini tidak ada fitur safety-nya kalau kalian tekan atau kalian dorong switch-nya ya dia menyala gitu aja oke ya coba kita tes pakai mata kayu nah ini tadi adalah almini untuk roda sliding gitu ya untuk sliding lemari ini realnya dan menggunakan mata ini memang bisa gitu ya karena matanya speknya tadi bisa untuk kayu dan juga almini sekarang saya coba ke kayu yes tentu saja ya bisa banget ya tapi tentu sangat hati-hati menggunakan gerinda dengan mata seperti ini kalau memang perlu memotong dengan memotong yang serius yang banyak pakai circular saw lebih proper oke sobat ABS itu dia hasil review saya kali ini ya menurut saya produk yang satu ini cordless grinder ini cukup menawan ya warnanya juga merah dan juga hitam build quality yang cukup rapi baterainya dapat dua cordless ada filternya di sini dan ergonomis pegangannya kecil dan dia yang pasti udah brushless brushless itu dia mempunyai kelebihan efisiensi kemudian lebih hemat baterai tapi lebih powerful RPM-nya cukup tinggi hanya saja dia tadi tidak ada variable speed-nya kemudian tidak ada safety juga ya jadi hati-hati dalam proses penggunaan apapun jenis alatnya harus tetap hati-hati karena safety-nya ada di tangan kita masing-masing dalam paket penjualannya dia juga sudah ada baterainya ada dua langsung ya jadi misalkan satu habis satunya bisa dipakai dan satunya bisa di cas gitu ada satu buah charger ada kunci ada safety-nya dan ada satu buah hook ya atau satu buah handle itu untuk menjaga keseimbangan pada saat proses penggunaan gerinda cordless dari DCK ini oke sobat ABS kalau misalkan kalian tertarik dengan produk yang satu ini silahkan aja kunjungi instagramnya DCK di sini atau kunjungi link-link yang ada di deskripsi di bawah video ini siapa tahu ada promo kalian bisa langsung aja menuju link tersebut semoga video kalian bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari referensi harga gerinda cordless brushless 1 jutaan 1 juta sekian maksudnya ya di bawah 2 juta ini merupakan salah satu rekomendasi dari ABS setelah saya coba memang hasilnya lumayan bagus oke sobat terima kasih sudah menonton semoga video kalian bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao